Kami menyampaikan, kami lepaskan di Kepulauan Kei untuk menyakinkan masyarakat Kei pada muncul, bahwa sosok Hendrik Lewerisa itu... Dukungan kepada bakal calon Gubernur Maluku 2024 hingga 2029 dari Partai Gerindra, Hendrik Lewerisa terus mengalir dari berbagai daerah di Provinsi Maluku. Salah satunya datang dari Kepulauan Kei dengan menamakan diri sahabat Hendrik Lewerisa. Pembentukan SHL sendiri diinisiasi oleh tokoh-tokoh politik gaek dari Kepulauan Kei yang terus bergerak masif ke 11 kecamatan dan 192 desa di Kabupaten Maluku, Tenggara maupun Kota Tual untuk membentuk simpul-simpul kemenangan. Menurutnya, SHL Kepulauan Kei menjadi bagian dari instrumen eksternal yang mengerjakan tugas-tugas memenangkan HL sebagai calon Gubernur Maluku di Kepulauan Kei. Anggota DPRD Malra Aktif tersebut mengatakan, dalam waktu dekat SHL akan menjumpai para tokoh-tokoh agama dan masyarakat, pemuda dan seluruh elemen-elemen di Kepulauan Kei. Dirinya menegaskan, ini merupakan perintah dan tugas dari Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Beruatuarin, mengharapkan masyarakat bisa lebih cerdas memilih calon pemimpin yang punya intelektual dan dedikasi kepada masyarakat Maluku. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.